Gunungan ya teman-teman Jadi sudah jam nereh-hari Oke kita mau start nembak ikan lagi ya Pada sore hari ini Pada sore hari ini Pada sore hari ini Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di channel petualangan seru ya teman-teman Nah di petualangan kali ini Kami akan nembak ikan lagi ke hulu sungai ya Dan kami berangkat agak siang Ini kita berangkat jam 4 sore ya teman-teman Kita ekstra hat dulu ya di perjalanan karena teman kita tadi kena duri Nah dia lagi congkel duri teman-teman Sudah duri salak hutan Oke kita masih di perjalanan ya teman-teman ya Oke ini teman-teman Kita bawa Andiplus ya Andiplus Untuk Pertalungan pertama ketika ada kecelakaan di hutan Oke kita lanjut lagi teman-teman Perjalanan kita masih panjang ya Panjang aman Oke kita lanjut kembali Oke teman-teman Nah ini ada jalan buat naik ya Kita mau ngikutin jalur blok ini aja nanti teman-teman Karena kalau lewat sungai masih lumayan jauh ya Bukan lama ini kan bekas hujan kemarin Nah ini bekas kem ya Oke Punggai kita tadi di bawah Nah kita mau ngikutin jalur ini ke hulu teman-teman Oke teman-teman Lokasinya seperti ini teman-teman Untuk perjalanan kita Sebenarnya ini bisa lewat motor ya Tapi kami belum tahu Titik masuknya Jadi tadi kami parkir saja motor disana Dan kami coba jalan kaki ya Sekalian kami mau ngecek jalannya seperti apa teman-teman Nah kita harus jalan disana lagi dan disana ada tanjakan tinggi Karena disisi diseberang sungai Itu perbatasan dengan gunung langsung ya teman-teman Pandangannya sangat bagus ya Tuh pergunungan ya teman-teman Tapi perjalanan kita lumayan ya Lumayan menguras tenaga teman-teman Tapi kita tetap semangat teman-teman Kemudian ke bagian hulu Mudah-mudahan nanti hasilnya Menembaikan di hulu sungai ini lebih banyak ya Sesuai dengan perjalanan yang kita tempuh teman-teman Oke perjalanan kita cukup jauh ya teman-teman Tapi ini perjalanan yang seru bagi kami teman-teman Karena bisa sambil olahraga sore ya Nah itu sungainya mas bro Nah itu sungainya Kita mau Begian bunuhnya terhadap Begian bunuhnya nam Papa gunung kita sedihnya nam Oke kita Minta bekas terpal ya Untuk alas kita Camping nanti malam teman-teman Nah kita mau Turun di bagian hulu Nah ini udah Udah sore teman-teman Itu aja Kita udah hampir jam 6 ya Nah itu sungai teman-teman Kalau yang di bagian hilir tadi itu jembatan ya Di sebelah situ ada jembatan teman-teman Kita langsung turun ke sungai saja Karena kita mau nembak ikannya di Hulu daripada penyeberangan ini teman-teman Nah oke teman-teman itu jembatan ya untuk penyeberangan Karena lahannya masih luas ke seberang sana teman-teman Jadi ini Seperti ini untuk Spot di bagian hulu Daripada Lahan ini teman-teman Jadi kita Lanjut ya Gimana bro jalan Lumayan Lumayan jauh ya Ini spot baru ya teman-teman Jadi Kita mau coba Spotnya di bagian hulu ini kayaknya bagus teman-teman Terima kasih telah menonton Banyak ikannya Kita harus berhati-hati ya teman-teman Karena Batunya Picin Batuannya sudah berlumut teman-teman Karena Airnya pun agak coklat Karena Daun-daun busuk ya teman-teman Dan harusnya tidak Oke teman-teman Ini hutannya mulai Lebat lagi ya Nah kita sampai disini saja teman-teman Kita mau buat tenda disini Karena sekarang sudah Pukul 6 ya Nah nanti mulai disini Nyelamnya teman-teman Ke hulu sana Oke kita lanjut istirahat dulu ya teman-teman Oke teman-teman Kita Persiapannya Kita dirikan tenda dulu Sama nyalakan api Oke teman-teman Kita Mau dirikan tenda ya Tadi saya baru Pasang jaring ikan juga teman-teman Pada saat pasang jaring ikan kecil Saya sudah dapat 3 ekor teman-teman Nah Saya sudah dapat 3 ekor Ikan hampala Sama ikan mangyan Kalau kami disini Ikan batu ya teman-teman Kita juga tadi bawa mangga Nah bawa mangga teman-teman Untuk bikin Sambal cacapan Oke Nah tendanya sudah Hampir selesai Ini sudah Jam 6 lewat ya Nah suara di sore hari Sambal cacapan Nanti aja lampunya tuh bro Nanti aja lampunya tuh bro Nanti aja Ini direhat Oke teman-teman Ini ikan kita Tadi ya Hasil jaring Tadi sore Saya sempat pasang Nah waktu masang Saya dapat 3 ekor Nah sekarang Saya mau masak asam ya teman-teman Tadi pakai Asam mangga Nah ini Kita masak dulu ya teman-teman ya Nah oke teman-teman Kita masak dulu ikannya ya teman-teman ya Ini ikan hasil jaring kita Ini ikan hasil jaring kita sore tadi Buat lauk Nah itu kopi ya teman-teman Nah kita juga mau masak nasi teman-teman Sambil menunggu Sampai sekitar jam 8 atau jam 9 Baru kita nembak ikan Nah teman-teman Nah teman-teman Kita sedang persiapan Perbaikan Alat tembak ikannya ya Sambil kita masak Oke teman-teman Kita buat pencucuk lagi ya Yang agak panjang Sekarang dia buat Sekitar 2 meter ya Oke teman-teman Sebelum kita nembak ikan Kita makan dulu ya Nah kita makannya Lauk sayur asam teman-teman Tadi kita pasang jaring Dapat ikan juga Jadi kita mau makan dulu Nasinya sudah matang Kayaknya gembek bawahnya Nanti ditaruh lagi di api Ini teman-teman ya Ini teman-teman ya Lauk sayur asam ya Ini nasinya apa sayur? Nasinya ya? Dua-duanya Dua-duanya Enak dimakanannya Mantap ya Sambil 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 Nasinya kelihatan Nasinya kelihatan Kita mau persiapan dulu ya Ini alat tembak ikan kita Ini senter selam kita Dan ini Nah ini alat tembak kita ya Mudah-mudahan kami malam hari ini Bisa dapat ikan ya Oke Nah ini personil kita Nah tapi malam ini teranggulan Teman-teman Nah disana Berapa garis? Tiga Oke teman-teman Kita mau lanjut nembak ikan ya teman-teman Nanti kita lihat hasilnya bersama-sama Doakan kami Semoga kami bisa dapat ikan yang banyak malam hari ini teman-teman Oke kita lanjut Lihat banyak dulu Enggak Pelan aja Pelan aja Keru Hah? Lihat lagi teman-teman Terima kasih kamallan selamat menikmati 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 selamat menikmati